Pemirsa guna melestarikan kearifan lokal sekaligus menjadikan ajang Silaturahmi, warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar arak-arakan Dongdang dan Adu Beduk. Dalam festival dan arak-arakan tersebut, masing-masing kelurahan melibatkan ribuan warganya sebagai peserta. Ribuan warga Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, turun ke jalan untuk menyaksikan festival Adu Beduk dan Dongdang. Acara yang dibuka dengan Devile ini menghadirkan sejumlah pertunjukan dari empat kelurahan yang terdapat di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain pertunjukan seperti Ondel-Ondel, Tanjidor, Pencaksilat, Hadroh, dan berbagai macam pertunjukan lainnya, para peserta dari masing-masing kelurahan wajib membawa Dongdang yang dipikul dan beduk sebagai salah satu persyaratan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat senang untuk menyaksikan dalam event ini. Untuk saya, ini adalah penghubungan yang meminta saya untuk berkongsi, untuk mengembangkan event ini dengan mereka. Saya juga sangat senang untuk berada di sini. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengatakan, festival Adu Beduk dan Dongdang selalu dilaksanakan setiap tahun setelah lebaran oleh warga Kecamatan Mustika Jaya. Pemerintah Kota Bekasi pun berencana mendaftarkan festival ini sebagai hak atas kekayaan intelektual atau haki sebagai budaya kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini bagian dari kearifan lokal, dimulai dari Kecamatan Mustika Jaya yang memang memiliki agenda tahunan. Mulai dari tadi malam, bagaimana anak-anak mempersembahkan dari berbagai perguruan pencah silat yang ada di Kota Bekasi untuk mereka tampil, untuk mereka berkolaborasi, untuk mereka menunjukkan teknik-teknik kemampuan karena bukan dalam bentuk kejuaraan, tapi dalam bentuk festival. Dan kemudian hari ini puncaknya adalah ikut sertaan seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Mustika Jaya yang mewakili dari berbagai kelurahan yang ada hingga semua RW, semua RT, LPM, BKM, kemudian Osiandunya, kemudian PSM-nya, kemudian mereka ikut tampil. Mereka memang sudah mempersiapkan dalam satu tahun sebelumnya sehingga terlihat bahwa hari ini sungguh luar biasa dibanding dengan tahun yang lalu, walaupun tahun yang lalu sudah boleh, tapi dengan kondisi yang terbatas. Dan hari ini begitu WHO menyatakan bahwa COVID-19 sudah selesai, ini begitu disambut antusias dan gembira. Mereka setiap kelurahan ada Ketua Manitia masing-masing. Dilegatkan semua tiap RW mengambilkan atas hiburan masing-masing. berdasarkan kearifan lokal RW. Contoh Mustika Jaya paling banyak tadi, karena dia 32 RW. Cimuning agak sedikit, karena 11 RW. Jadi hal-hal kita melibatkan seluruh masyarakat dan panitianya pun dari unsur masyarakat. Dari orang-orang lain, lain-lain di tambah pemuda, tambah mas toko agama, penilaiannya? Kita ada penilai independen satu orang, terus yang empat orang dari teman-teman masing-masing. Yang tahu tentang beduk, dongdang, nikmarnya gabus, belut, rangginang, dan lain-lain. Diketahui dongdang merupakan serahan dari pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki yang berisi makanan, khususnya makanan khas betawi dalam sebuah wadah besar, seperti dodol, uli, geplak, jalabia, dan wajik gula merah, serta makanan tradisional lainnya yang dibawa dengan cara dipikul sejak 50 tahun lalu. Sebelumnya, festival dongdang hanya dilakukan oleh warga kampung. Namun, seiring perkembangan zaman, para peserta adu beduk dan dongdang diikuti seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkampungan maupun perumahan. Kegiatan ini juga merupakan ajang memperkuat silaturahmi bagi aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setelah melewati Hari Raya Idul Fitri. Dari Bekasi, Ariridwa Nusantara TV melaporkan.